nah akhirnya selesai juga tahap penyortiran ini hasil dari penyortiran tadi sorry waktu sorter tidak saya video karena ya sudah banyak video-video tentang cara sorter benih jadi kita videokan tentang bagaimana kita memindahkan larva-lava yang sudah berumur 20 hari larva lele berumur sekitar 20 hari ini baru disorter dan alhamdulillah jelek goran atau yang lebih menonjol itu tidak terlalu banyak tidak terlalu signifikan jadi ada tiga ukur ini yang pertama lepas ayak 1 titik 1 kemudian yang ini lepas ayak ukur 2 titik 2 yang numpang titik 1 ini juga yang projel titik 1 dan ini yang numpang titik 2 jadi kita pindahkan setiap kolam sesuai dengan ukuran untuk selanjutnya seperti yang saya tampilkan ini habis-habis sortir itu kita cuma membersihkan lantai jadi bisa lebih cepat sambil sorter sambil kita bersihkan juga eh lantainya jadi hampir sorter kita tinggal bersihin lantai yang tinggal sedikit nah seperti ini selesai kita isi air seperti ini dan bibit kita masukkan yang kita pindah dulu yang ini yang tidak di kolam ini eh ini eh yang numpang titik 1 kita pindahkan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai masuk-masuk-masuk dan kita tolong di dalam kero habis kemudian kan kita pindah kita bawa ke kolam lain dan jangan lupa ditimbang oh iya ini timbangannya yang satu sudah hero sudah pakai yang masih normal 1234 ini ada empat kilo nih Alhamdulillah yang 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 numpang pada ayat titik dua ayat titik satu itu ada empat kilo kalau di akumulasi rata-rata ikan ukur dua atau yang numpang ukur satu ini saya sebut ukur dua karena rata-rata panjang ikan 2 cm jadi begitu biasa kita masukkan ke kolam ini airnya sudah ada dua tiga hari yang lalu jadi memang sebelumnya sudah kita persiapkan kemudian kita masukkan ember ke dalam kolam biarkan air masuk dan ikan keluar dengan sendirinya kemudian kita buang busa nah seperti ini kita tuangkan ke kolam semuanya nah pada 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 pergantian seperti ini pada mindah ikan seperti ini kalau pindah di lokasi sini tidak pindah ke daerah lain ini sore hari atau besok pagi sudah diberi pakan seperti biasanya pakan 3% dari bobot ikan yang dimasukkan jadi kalau ini tadi ikannya 4 kg maka untuk pakan awal sekitar 12 nah 0,12 on atau 120 gram itu untuk pakan awal nah kemudian kita kembali ke tempat kita kembali lagi ke sini dan kita lanjutkan memindah yang ukuran satunya lagi kita lihat kita ambil air itu juga bisa kita masukkan ikan karena tubuh air dan air kolam yang dulu itu tidak jauh berbeda betul-betul bahan tubuhnya tidak apa-apa untuk memasukkan ikan walaupun air baru dan yang penting walaupun ini masuk kembali ke kolam ke kolam asal itu tetap harus ditimbang Oh kontrol tempatan awal ini kita kemudian satu kita masukkan di satu seperti ini dan ditimbang sesuai sesuai rencana sesuai kegiatan rutin ini ikan berbeber 4,5 kg jadi kegiatan ikan sekitar 45.000 dan perlu dipasadai walaupun ini tadi sudah disortir yang lebih bagus harus untuk bak tempat sortirnya berjaga-jaga bila kemasukan ikan yang lebih besar maka untuk penebaran ini harus disortir juga dilewatkan kerambah setujuannya biar seandainya ada yang yang lebih besar itu bisa teratasi ini terlalu terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya penampakan seperti yang saya masukkan tadi ikan berbobot sekitar 4,5 kg jadi kali 3% maka untuk pakan awal sekitar 14,0,14 ton atau 140 gram perkiraan tapi pastinya juga menyesuaikan napsu makan ikan seperti tadi kalau ikan kembali lagi itu suhu air tidak berubah secara signifikan jadi nanti sore kalau ikan sudah aktif berkeliling kolam itu sudah bisa diberi makan sementara kita menunggu air sampai penuh seperti sedia kalah nah begini ya kita menunggu nah ini kita isi air dari kolam penampungan saya rasa sekian dulu kegiatan hari ini atau update hari ini mungkin mungkin ada yang kurang pas penjelasan bisa tinggalkan komen atau pertanyaan di kolom komentar bisa kita konsultasi bagaimana tentang pembenihan lele oke oke cukup sekian yang kurang keberkenaan mohon maaf dari saya minatani mandiri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh